Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Yang saya hormati para Menteri Pimpinan DPR RI Komisi V, Gubernur Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Beserta Seluh Bupati dan Wali Kota yang hadir, Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Sehat semuanya? Sehat. Pagi hari ini kepanas enggak? Panas. Pak Presiden juga panas. Biasanya menado itu dingin, tapi pagi hari ini panas. Tapi panas yang sehat. Ya, sekarang Pak Presiden mau bertanya pada anak-anak yang di sini. Bendungan ini namanya bendungan apa yang bisa? Maju. Ayo, itu. Ini, maju. Namanya bendungan? Bendungan Kuil Kawangkoan. Kelas berapa ini? Enam. Enam. Nama? Elfata. 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 Kelas enam, Kuil Kawangkoan. Betul. Silahkan kembali dapat sepeda. Sepedanya ada enggak ya? Dapat sepeda, sepedanya enggak ada. Di depan dulu. Ini. Oh, ada. Coba yang di sana. Sebutkan dua fungsi bendungan. Sini. Maju. Maju. Ayo. Ayo. Satu saja. Satu. Sini. Maju. Nama? Naisil Hender. Naisil Hender. Naisil Hender. Ya. Naisil. Kelas? Kelas sebelas. Kelas sebelas. Sebutkan dua fungsi bendungan. Sebagai tempat penampungan air. Sebagai tempat penampungan air. Air hujan. Sebagai tempat penampungan air hujan. Terus. Yang kedua. Sebagai tempat membudidayakan ikan. Sebagai tempat membudidayakan ikan. Sebentar. Sebentar. Saya mau tanya Pak Menteri PU. Betul Pak Menteri? Betul Pak. Betul. Udah. Tanyanya Pak Menteri PU aja yang sering buat bendungan. Sepeda diambil. Silahkan. Ya. Sama. Ini sepedanya diambil. Nah. Boleh turun langsung. Jadi, bendungan kuil Kawangkuan ini dibangun sejak 2016, artinya sudah lima setengah tahun. Dibangun dengan anggaran Rp 1,9 triliun. Ini akan memiliki kawasan kapasitas tampung, memiliki kapasitas tampung 26 juta meter kubik dengan luas genangan 157 hektare. Yang bisa nanti untuk pembangkit listrik, kemudian mengurangi banjir yang ada utamanya di Manado dan juga untuk pertanian, karena ini berada di atas Manado. Sehingga kalau nggak dihentikan di sini, airnya bisa lari dan bisa menyebabkan Manado banjir. Seperti kita ingat, pernah 2014 di Manado pernah banjir bandang. Pertanyaan yang ketiga, siapa nama saya? Ini sudah lari duluan. Nama? Insinyur Jokowi Dodo Namamu? Galio 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 Kelas? Lima Kelas lima, Galio kelas lima. Siapa nama saya? Insinyur Jokowi Dodo Gubernur Sulawesi Utara? Dapat sepeda. Sepedanya mana? Belum keluar. Yang di sana, siapa nama Gubernur Sulawesi Utara? Satu saja. Nama dulu? Nama? Nama kamu siapa? Pingkan Sompotan Pingkan Kelas? 10C Dari SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon 10C SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon Ongkon Santo Nikolaus Santoni Nikolaus Tomohon Jawaban dari Tomohon Nama Gubernur Sulawesi Utara? Oli Dondo Kambing Bener, Pak Oli. Sepeda diambil. Terakhir, siapa nama Bupati Minah Sautara? Maju! Sudah, ini yang dahulu, yang lain kembali. Sudah. Sudah. Nama? Otniel Makaleo Otniel Makaleo Otniel Kelas? Kelas 8 SMP Negeri 1 Kalawar Kelas 8, ya. Siapa nama Bupati Minah Sautara? Jona Ganda Jona Ganda Bener, Pak Jona? Bener. Saya enggak apal mah. Pintar, sepeda diambil silahkan. Jadi, bentungan kuil ini bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga mikro-hidro yang menghasilkan tenaga listrik. 2 kali 0,70 megawatt meskipun kecil tetapi bisa menjadi pembangkit listrik tenaga mikro-hidro. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan bentungan kuil Kawangkuan di Kabupaten Minah Sautara, Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.